Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muthi meluncurkan buku berjudul Guyon Maton, Lucu Bermutu, ala Muhammadiyin. Buku tersebut berisi 54 humor yang pernah disampaikan Abdul Muthi dalam berbagai kesempatan, mulai dari ceramah, pengajian, atau forum ilmiah, maupun di media sosial. Bertempat di Aula Pusat Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muthi mengadakan peluncuran atau launching buku yang digelar secara hybrid yang berjudul Guyon Maton, Lucu Bermutu, ala Muhammadiyin. Buku tersebut diterbitkan melalui penerbit PT Litera Cahaya Bangsa yang bekerjasama dengan Sekretariat Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Buku yang ditulis Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu berisi 54 humor yang pernah ia sampaikan di berbagai kesempatan ceramah sebagai Mubali maupun di postingan media sosialnya. 54 cerita lucu merujuk pada usia Abdul Muthi yang menginjak 54 tahun pada 2 September 2022 lalu. Untuk judul buku yaitu Guyon Maton diartikan sebagai bercanda yang sesuai ukuran atau bercanda yang tidak melewati batas. Abdul Muthi menyebut tokoh Muhammadiyah yang dikenal senang lucu adalah Kiai Haji Abdul Rozak A.R. Fahruddin yang merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah terlama selama 22 tahun dari 1968 hingga 1990. Ya ini kan bagian dari usaha untuk bagaimana agar beberapa humor-humor cerita-cerita lucu yang sering saya sampaikan di pengajian, di ceramah maupun yang saya tulis di medsos itu dapat dihimpun menjadi satu kumpulan tulisan yang mudah-mudahan bisa lebih utuh dan memberikan manfaat bagi pembacanya. Selama ini kan ada anggapan bahwa orang bercanda itu tidak boleh tapi kalau saya membaca hadisnya itu kan bercanda itu boleh asal bercanda yang bermanfaat. Makanya di sini kita pilih judul Guyon Maton jadi bercanda tetapi yang bermutu ya bukan Guyon Waton artinya bercanda yang asal-asalan atau malah mungkin Guyon yang jorok gitu yang cerita-cerita mengenai hal-hal yang purnu gitu. Nah ini kan sesuatu yang juga menjadi bagian dari khasanah kebudayaan di Indonesia dan juga menjadi bagian dari bagaimana kita ini bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain, sudut pandang humor itu dan humor ini juga bagian dari cara bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik bisa berkomunikasi dengan berbagai kalangan sehingga situasinya menjadi cair dan ya terjalin keakraban gitu dan orang mungkin merasa tidak tersinggung atau mungkin tidak begitu tersinggung walaupun dia menjadi bagian dari pak kritik yang kita sampaikan karena disampaikannya dengan cara humor, disampaikannya dengan cara yang jenaka maka mereka juga akan menerima humor itu dengan perasaan dan dengan pandangan yang positif. Inspirasi untuk channel itu dari mana sih Pak? Ya sebagian memang itu cerita-cerita spontan ya yang memang itu terjadi karena interaksi-interaksi dengan berbagai kalangan kemudian juga sebagian memang dari imajinasi untuk mencarikan suasana untuk membangun komunikasi karena memang ya kita ini kadang-kadang kalau sudah dipanggung, sedang ceramah itu kan memang perlu untuk tetap membuat jamaah itu memberikan perhatian ke kita ya salah satunya dengan cara menyampaikan cerita-cerita jenaka, cerita lucu dan ini bukan sesuatu yang aneh ya di Muhammadiyah Ya Allah Ya Raham Ki Ejir Fahruddin, ketua PP Muhammadiyah itu juga seorang yang dikenal juga sangat jenaka, sangat menarik ceramahnya karena punya sense of humor yang baik dan juga ceramahnya juga tetap ceramah yang bermutu, yang memberikan pencerahan dan juga tetap memberikan kegembiraan kepada jamaah yang mengikuti ceramahnya. Menanggapi buku Abdul Mukti Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hadrian Troyetohari mengatakan Abdul Mukti adalah perpaduan antara aktivis dan juga intelektual Selain itu dalam pandangannya Abdul Mukti merupakan penceramah yang sangat lucu dan humor tersebut hanya disampaikan di internal Muhammadiyah diharapkan dengan adanya buku tersebut masyarakat di luar Muhammadiyah bisa lebih mengenal Muhammadiyah dengan gaya Abdul Mukti Ya, ini sebuah peristiwa yang sangat istimewa karena seorang sekretaris umum PP Muhammadiyah menulis dan merebitkan kumpulan cuk, kumpulan guyon yang disampaikan dalam berbagai kesempatan pengajian terutama di pengajian-pengajian atau forum-forum Muhammadiyah ini merupakan fenomena baru buku tentang lelucon ini diterbitkan kalau Mubalik Muhammadiyah yang pintar melucu sebetulnya cukup banyak ya bahkan Pak A.R. Fahruddin dulu dikenal sebagai Mubalik dan penceramah yang lucu tetapi beliau tidak menulis sendiri leluconnya itu kalau tak ada itu ditulis oleh orang lain nah apa yang dilakukan Prof. Dr. Abdul Mukti ini ya sangat istimewa saya rasa buku ini akan mendorong Mubalik-Mubalik Muhammadiyah penceramah-penceramah Muhammadiyah untuk juga menyelepkan lelucon-lelucon humor, cuk-cuk di dalam ceramah-ceramahnya di dalam pengajian-pengajian tetapi cuk-cuk yang tidak nyerempet ke halal yang porno yang sensitif ya seperti judul buku ini Guyon Maton saya rasa itu cukup-cukup tepat ya Guyon Maton maka kita ucapkan selamat kepada Prof. Mukti atas keberhasilan menulis buku ini dan kita berharap akan ada buku-buku berikutnya yang sangat bermanfaat acara peluncuran buku Guyon Maton dihadiri oleh beberapa tokoh sekaligus sahabat dekat dari Abdul Mukti seperti komedian Yusrul Iza Fariza Dubes Republik Indonesia Korea Selatan Umar Hadi Dubes Ukraina Fasil Khamiani Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Cak Nanto Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah Dia Puspitarini, aktor Ramzi dan masih banyak lagi Abdul Mukti menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu termasuk dari pihak di dalam penerbil mereka yang tergabung seperti ilustrator dan editornya merupakan anggota muda dari Muhammadiyah Bagi Anda yang tertarik dengan buku Guyon Maton Karangan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah bisa membeli di toko buku terdekat dan buku ini dibanderol dengan harga 54.000 rupiah Yusrina Nurul Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta